Bintang Tamu Bintang Tamu Bintang Tamu yang sangat-sangat spesial Bagi Sobat GF pasti sudah tahu Siapa dia ingin Telurnya 5 spesial Telurnya 5 spesial Siapa kalian perkenalkan diri dulu Saya Luna Maya Oh Wow My fault Oke saya Anissa Biasa sekali ya namanya Anissa Di grup WA nya Gila Film Anissa suka disebut sebagai apa Luna Maya Bunda Maya Anu Oke Anissa ini dipanggil sebagai Bunda Dan juga Ada yang menyebut Anu Kita disini ngomongin apa nih Kita disini Ngangkat topik Gila Film Choice Award Ini tahun ketiga Ya mungkin kalau teman-teman Beberapa teman-teman yang tahu Yang udah ngikutin Gila Film Lama di sosial media Kita punya Sedikit polling kecil-kecilan Seru-seruan Seru-seruan aja Mirip-mirip Ala-ala Oscar gitu deh Untuk menentukan Apa sih Film-film terbaik di sepanjang tahun Dan Gila Film Choice Award Dan Gila Film Choice Award ini Dikemondei oleh si ibu ini Nah beliau lah mastermind Di belakang Gila Film Choice Award yang memang ibaratnya sudah memilih Bukan memilih ya Memang rekaputulasi lah Merekaputulasi semua Film-film yang masuk Aktor-aktor yang masuk Atas-atas yang masuk Semua suara-suara kalian Iya suara-suara kalian Bawas lu lah Bawas lu apa KPU KPU loh Pokoknya yang bener-bener yang sudah ngevote dan segala macemnya Terus bahkan pemilihan nominasinya apa aja Dia yang semuanya mendokumentasikan Merekaputulasi semuanya Sehingga muncul lah Siapakah pemenangnya Siapakah pemenang Iya Kayak di Gambar nih Nah tuh 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 Kategorinya Tahun lalu ya Ini yang di tahun kedua Second Ada apa tuh? Ada Sebenernya pas Tahun pertama dan tahun kedua Ada Penambahan Penambahan Jumlah nominasi Awalnya di tahun Tahun pertama itu Kita fokusnya di Film aja Sekarang Add Down lalu Udah mulai merambah ke TV series Tahun kedua lah sudah mulai merambah ke TV series Terus ada beberapa Kayak Yang nyelanya-nyelanya Kayak 2 Kombo in film of the year Terus Assemble cast of the year Memorable scene of the year Terus Guilty pleasure Film of the year Apa coba jelasin Awalnya kan biasanya Kalau Kita di penghargaan-penghargaan gitu Serius banget ya Filmnya Oh yang terbaik apa sih Yang Yang bener-bener Memorable Penampilannya tuh Siapa sih gitu Cuman kita pengen Coba deh yang Seneng-seneng yang Bisa Film-film kelas B Atau Kelas A atau Kelas B Cuman seneng-seneng aja Tidak bisa dua kombo misalnya gitu Atau yang kayak Apa Ocean Age gitu Assemble castnya tuh Asik banget Asik ya Walaupun filmnya yang Ya Biasa juga gitu aja Gitu deh Dan guilty pleasure tuh ibaratnya film-film yang Apasih Tapi 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 Seneng Dan most over expectation Ini film yang bener-bener ibaratnya Film mengecewakan Mengecewakan itu Dalam kata kita udah High expectation Tiba-tiba langsung drop ketika nonton filmnya Itu most over expectation Terus ada Favorit original song Itu jelas Tahun lalu juga ada Di tahun pertama juga ada Ada Terus ada apa lagi itu Oh legal streaming ya Legal streaming ini kategori baru ya Dari Dari Penambahan dari yang pertama ya Agar supaya terpisah aja sih Antara film yang bener-bener kita nikmatin di bioskop dan Film yang Di layanan service streaming ya Dan TV legal juga ada Maksudnya yang TV kabel gitu Karena sayang aja Terus ada Nomor GF Of the year Nomor GF Of the year Nomor GF Ini yang jelas Emang agak-agak aneh-aneh Dan banyak Dan Pra GFC ini Apa Akan sama seperti ini Atau gimana Atau memang sedikit dulu yang diambil Atau gimana Rencananya Nanti kita mau Bulan Oktober Kita mau lempar ke publik juga Ya Nanti Pra Pra Jadi biasanya kita tuh Pra Pra nominasi itu di internal kita Di grup WA nya Terus coba kita mau coba deh Kalau pranya di Publik Besar Secara luas gitu Kayak gimana Nanti Setelah di Oktober Dan nanti Biasanya kita di akhir Di Desember itu Udah mulai polling Ngetap gitu deh Baru nanti di Januari Kita akan Januari tahun depan Bahkan rilis Nominasinya bisa dipilih nanti Gitu Gitu Oke oke Ini ada apa lagi nih Dari Gama Sanjuta Oh ini Ini formatnya kita waktu itu Pakai Google Sheet ya Google Form ya Google Form Setelah Semua kategori udah tersaring Siapa-siapa aja Yang masuk di kategori itu Sudah tersaring Baru kita Release Form nya ya Buat diisi sama temen-temen Yip Yip Oke 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 Ada kendala gak sih ketika Meng-organize ini Kendalanya apa Internet lagi lemut Ketika ngerekap Pas nge Enggak juga sih Paling Kadang ada beberapa orang yang Sebenernya cuma pengen milih ini Tapi gak pengen milih yang lain Kayak gitu Kayak gitu-gitu sih Cuman ya wajar ya Wajar ya Kalau dari segi ininya apa Partisipannya apakah Jumlah Jumlah partisipan Jumlah partisipan Dari Oke lah kita yang belum yang ketiga Yang dari satu yang kedua itu Dari satu yang kedua Alhamdulillah dua kali lipat Lebih banyak Partisipannya Partisipannya lebih banyak Siap-siap Jadi tingkat ketertarikannya juga Mulai ya Oke Yang sebelumnya kita dapat nih Wah Ini Guilty pleasure Wah ini tahun lalu ya Guilty pleasure ya Hmm Saya vote ini gak ya waktu itu Gimana ya Ini tuh Aduh di bawahnya sampah gitu Hei 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 Ini jello Wapun di film Aduh Cuma kita nonton aja Seneng-seneng aja Gimana ya Gimana ya Gimana yang seneng-seneng aja Ketapa-ketapa Ngeking aja gitu Jadi memang pas lah Buat disebut guilty pleasure Terus apa lagi nih Apalagi Oh ini Ini yang tadi saya bahas Peran film B-Genius Ini masuk Favorit ya waktu itu ya Ini tahun pertama ya Enggak Ini tahun Tahun pertama ya Tahun kedua kan One Cut of the Day Oh iya Tahun kedua kan One Cut of the Day sama sama Ini tahun pertama ini B-Genius Bapak ingatnya bagus ya Pak Ini emang bagus ya Bagus parah sih Bagus parah ini Keren Si pemeran siapa itu yang namanya panjang sekali itu baru pertama kali syuting Baru pertama kali main film C-to-zone apalah namanya Panjang Sebelum Pat-pat Pat-pat Berikutnya ada apa nih Ini cameo of the year Cameo of the year David Beckham di Tahun pertama Huntsman eh King Arthur King Arthur Nah ini mulai tahun kedua mulai nominasi serial Dan yang menang siapa nih Ini yang menang siapa nih Ini yang menang siapa ya waktu itu WWE ya Enggak Bukan Ken metal kalau gitu Bukan saya lupa Bukan saya lupa Bukan saya lupa Iya 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 betul 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 Ih nyatanya bagus Bagus ya Saya malu Saya votenya WWE sih kalau gak salah Oke Favorite Nah Oh Tapi tahun pertama juga sih ini kalau gak salah Baby Baby Bagus mah ini Mantap Yang jelas Di tahun ketiga ini Bukan ada nominasi-nominasi baru kah? Kita tunggu saja Kita tunggu Hmm Sama-sama kita tunggu Terus Prosesnya gimana nih Prosesnya gimana ya Tadi kan Kalau sekarang ada pra Sebelum pra Pranya pra Jadi nanti Tunggu aja Tidak membantu Saudara Jadi nanti tunggu aja Tunggu aja Ya udah pokoknya nanti ada pra dan pra Ya mana pranya Ya mana pra-pranya Ya kita lihat aja nanti Kalau dari bayangan saya tadi penjelasannya si Nisa Perannya itu memang pertama kita akan melempar dulu ke audiens Ke teman-teman Sobat GF Terus nanti dari beberapa yang terkumpul kita akan collectkan untuk internal kita di bulan Desember Nanti terpilih lagi baru akan ada lagi Lima besar Lima besar Untuk dinombinasikan kayak tadi Kayak tadi Sip 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 Pokoknya Sobat GF juga kalau mau berpartisipasi ikutin terus sosial media kita Segala informasinya nanti pasti akan kita taruh disana Follow di bawah Eh udah gak ada Oke Ada lagi itu mungkin Ini aktris ya Actris of the year Iya sih saya favorite dia waktu itu Karena actingnya apa karena wanitanya Karena wanitanya ya Emang gimana Kan favorit aktris Baik Baik Ini saya Saya belum sempat nonton ini Ini lawannya adalah Sharp Objects Oh Sharp Objects Yang dia jagokan dan kalah Gak apa-apa Baik-baik saja Tapi memang bagus kok Haunting of the Hill House Tapi saya juga mendukung Sharp Objects juga sih Karena memang Sharp Objects itu Powerful banget ya pemeran-pemeran cewek-cewek di Sharp Objects itu gila Parah banget sih Kalau the Haunting of the Hill House ini emang Entah kenapa anak-anak kecilnya ini Yang di Menurut saya jauh lebih menar Dibandingkan Stranger Things Mohon maaf Stranger Things Tolong dicancel belum Bosur Udah rilis Iya kan Yang kayak gini aja Jadi anak kecil di Haunting of the Hill House ini Sebenernya jauh lebih bagus lah Kemisternya dibandingkan Stranger Things Menurut saya loh ya Karena ini berada dalam sebuah rumah doang Sepanjang seri Oke setelah ini ada apa Ada apa lagi Wow Ini siapa yang menang Ini yang menang Love for Sale Love for Sale yang menang ya Saya pilih Mili Mamed Iya Eh saya lupa Gak usah ditanya Gak usah ditanya Oke Tapi saya seneng banget karena Rono sama Suda Agung itu masuk Untuk film favorit parah Tahun lalu sih Untuk film Indonesia Oh ya skala nih skala juga Bagus juga sih Cuma memang beret Sekalanya Ada apa lagi Ada apa lagi Menurut ini Avengers Menang Favorit film itu Avengers menang Tapi seneng juga Ready Play Run masuk Iya RPO masuk Sampai lagi nih Ah ini Asian TV series Ini Grise ya menang ya Atau Folklore 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 yang menang ya Oh Folklore Oke Sayang banget ya Oke Ada lagi Ini yang menang adalah Itu Betadin Kukur Iya betul Jadi Ada yang menang Betadin Kukur Kukur Cucumber Itu ada fans militannya Iya Banget banget Jadi kita gak bisa berbuat Apa-apa Saya pada pilihnya Tetap ini William Zafka Kalau gue sih Sebenernya Si Jonah Hill Ini sih Yang Under Underappreciated Underappreciated Padahal aktif apa Mainnya bagus sih Gue banget kok bagus banget sih Lever Jackson Lever Jackson Kohen sih Karena ya tadi Saya pilih untuk William Zafka Wih Aduh Maniak tuh sayang banget Ah itu ada Oh ini Favorit Nobar of the year Favorit Nobar rame banget ini Ketika Nobar ini Iya ini lagi Banyak pengen pake Baju-baju Ini Avengers Baju Avengers Masa pada saya disitu Next nya ada paling Itu ada cameo kan Kita disitu Siapa Si itu Si Si Oh my god siapa kau Siapa Hawkeye itu ada kan Oh Mis dateng kan Nick Nick Ya Peren banget lah kita Mantap Gap tuh peren banget Itu pada aku itu Nanti ditempel Ada lagi Feature nya Nah ini yang mau diomongin Ayo silahkan ibu Jadi Selain kita Vote-vote aja Itu Ada hadiah pun Nah Untuk Untuk Sobat GF Untuk Sobat GF Untuk Foto yang beruntung Sobat GF Yang sudah ikut Film Choice World Yang gak dapet ini nih Merchandise lah Merchandise Official GF Choice Mantap Keren kan Keren Pas ada juga Merchandise lainnya Iya Ada sih Jadi jangan lupa Jangan lupa ketinggalan Untuk ikutan pertama kali Di Pra GFC Yang ketiga kali ya Yang ketiga Tahun ketiga Jadi semua infonya ada di sosmed Jadi jangan lupa ikutin Pantau terus sosmed Susmed Oke Selain ini Gitu aja Sementara di pojok BTS Kita rehat sejenak Nanti kita kembali lagi Di segmen games Jangan di mana-mana Udah Udah Memagri Jangan di mana-mana Tay Sahaja Tudah Bali Yuk Teşekkür